Sedara guna mengsinerjikan beberapa program Pemilu Kada Gubernur Papua tahun 2018 di Kabupaten Duga, Pan Waslu Duga secara ketat mengawasi jalannya proses Pilkada Gubernur Papua. Penitia Pengawas Pemilu Kabupaten Duga mengelar rapat kerja teknis pengawasan tahapan pungutan perhitungan dan rekapitulasi suara pada pemilihan gubernur dan wakil Gubernur Papua 2018 yang berlangsung di salah satu hotel beberapa waktu lalu. Kegiatan yang dihadiri KP Unduga, Panitia Pengawas Distrik, dan Kakumdu lebih membahas terkait teknis pengawasan pada pelaksanaan pemilu gubernur di Kabupaten Duga pada tanggal 27 Juni 2018 nantinya. Ketua Pan Was Kabupaten Duga, Talius Tabuni dalam sambutannya menegaskan pemilihan gubernur 2018 di Kabupaten Duga harus berjalan secara lancar dan tertib, tanpa menimbulkan berbagai permasalahan di kalangan masyarakat maupun pihak penyelenggara. Sistem noken masih dipergunakan di Kabupaten Duga sehingga Pan Was Distrik harus cermat mengawasi jalannya pencoblosan nantinya. Agar pemahaman demokrasi yang diberikan kepada masyarakat mampu memberikan output positif terhadap masyarakat itu sendiri. Walaupun berbagai kendala yang dihadapi pihak penyelenggara maupun Pan Was saat ini tidak mengurangi semangat Pan Was untuk mensukseskan Pesta Demokrasi Pilgub 2018 di Kabupaten Duga. Yang sebenarnya yang menjelaskan itu teman-teman penyelenggara posisi DPS-nya seperti ini, KPPS itu posisinya disini mereka menjelaskan. Dan kami yang ditambahkan posisi tugas dan tanggung jawab kerja PPL dan Pan Was. Pada acara tersebut Pan Was juga membahas pengelolaan masing-masing Pan Was Distrik pada Hamin 6 saat pencoblosan dimulai yang terbagi dari jalur udara maupun jalur darat. Dari Kabupaten Jaya Wijaya, Tim Liputan, AINews Jayapura memberitakan.